Bia dari nol ya Ini masih mentah banget Kenapa gak gue chat dulu? Karena gue pikir Gue bakal ngechat ini part Ketika Pintu sudah terpasang Halo Earth Welcome back with me And This E36 Coupe Made by us project And we are the Earth Jadi buat kemarin-kemarin yang penasaran Warna E36 Coupe itu apa Sekarang gue rilis Warnanya biru Nah gak tau nih kalian suka atau enggak Nah sudah jadi nih warna birunya Dan ini mentah banget guys Kita masih Ibaratkan proses pematangan warna Tapi warnanya kalau bisa dilihat Tuh guys Setuju atau enggak tuh kalian di luar sana Boleh buat kalian yang kangen-kangenan sama E36 Wajib pantengin video ini Karena kenapa? Kita disini juga ibaratkan bukan mau Cepet-cepet ngelariin mobil Apalagi si owner Mister Rizky menambah kerjaan lagi Yang cukup sulit Jadi gue bocorin lagi nih guys Projectnya Tapi sebelumnya gue ingetin ke kalian Kita ada 5 Instagram Yang telah menjadi 7 Instagram guys Dimana juga ada tuner BMW dari kita Jadi kita ngerjain spesialisasi untuk BMW Dan satu unit yang akan rilis itu Ya ada E30 Itu kalian boleh cek di Instagram kita Namanya Jadi kalian add aja Boleh share video ini juga ke temen-temen kalian Dan tentunya subscribe guys Subscribe itu gratis Jadi kalian dihitung-hitung Men-support kita disini Dan kita akan selalu semangat Untuk mengembangkan topik-topik yang ada Di wilayah kita ini Gitu guys So lanjut aja ini Jadi project untuk E36 ini Mister Rizky adalah penambahan rollbar ya Jadi gini guys Kemarin gue udah ngebelajarin sedikit Tentang blueprint konstruksi frame E36 Jadi Dilihat disini Itu yang warnanya hijau Itu adalah wilayah-wilayah Yang akan kita pasangkan rollbarnya Emang rollbarnya itu patent guys Bukan yang tipe bolt-on Karena kenapa? Karena ini mobil juga akan Sedikit dipakai untuk performance gitu Untuk Rizky Dan kalau kita lihat di bawah sini Gue langsung kasih tau Ini adalah pipa yang kita gunakan Ini pipanya tuh berbasic galvalum guys Galvalum alias diameter yang gue pake adalah 1,5 inch Kenapa gue pake 1,5 inch? Karena 1,5 inch itu Menurut gue dan Di luar sana juga banyak banget yang menggunakan rollbar itu Dengan pipa 1,5 inch Kalau kita menggunakan 1 inch itu terlalu kecil guys Ya ibaratkan Dan mungkin itu hanya untuk kayak wilayah-wilayah Strootbar ya kalian Tidak memerlukan rollbar Atau enggak besi yang gede Untuk menahan frame shockbreaker ya gitu guys Dan tentunya ini lagi ada progress nih Ini teori kita untuk menekuk pipa disini ya Jadi kita potong-potong sudut Tapi enggak kita potong-potong sampai habis Kenapa? Karena menurut kita disini juga Dengan adanya seperti ini tuh Tidak terlalu mengganggu ketahanan pipa gitu guys Cara namanya pipa Kalau udah potong Kalau udah kena api itu Biasanya sih menurun ya kadarnya Jadi agak sedikit menurun juga untuk kepadatannya Tapi kalau dengan teori ini Mudah-mudahan tetap bisa aman banget gitu guys Dan tentunya guys Ditambah lagi Ini mobil kenapa lama? Karena kita udah membuat white body Di wilayah sini Ini wilayah fendernya Dan kita udah setting kayak kakinya Yang ibaratkan ini sudah menjadi rata bannya Kemarin itu ada jarak sekitar 1 jari sampai 2 jari tuh Ban belakang Tapi kalau sekarang kita bikin rata Kenapa? Karena ya biar enak aja gitu dilihatnya ya Jadi kan mobil tuh kayak padat banget terisi Dan tentunya gue punya ada satu surprise ya E36 dengan kenal pot tengah Berarti kalian tahu sendiri itu artinya apa? Stay tune terus Akan rilis Kenapa kita lama disini ngerjainnya Mungkin kalian kangen Gue say sorry dulu Tapi disini juga kerjaannya cukup banyak guys Jadi Gak cuman yang Kita tuh Do some comfort doang gitu Untuk membuat mobil 4 pintu ke 2 pintu doang Enggak guys Tapi disini Kita setelah proses membuat konstruksi mobil 4 pintu Menjadi 2 pintu Kita tambah lagi Untuk Mempercantik eksteriornya Alias kita bikin lagi tuh Namanya white body ya Dari 0 ya Ini masih mentah banget Kenapa gak gue chat dulu Karena gue pikir Gue bakal ngechat ini part Ketika Pintu sudah terpasang Nah sekarang pintu belum terpasang Kenapa? Karena gue masih menggunakan Untuk mengemal-gemal titik Untuk wilayah rollbarnya guys Dan interiornya pun Juga nanti mungkin gue akan chat ulang semua lagi gitu Dengan beda warna Itu tone color nanti ke depannya Jadi ya mudah-mudahan Buat kalian yang sabar menanti juga Dan gue cuma bisa ucapin Thank you banget Udah betah di channel ini Mudah-mudahan garapan-garapan Dari kita ini Ya bisa Menginspirasi kalian di luar sana gitu guys Di luar gue yang Sepertinya hanya membacot disini Tapi disini gue cuma Memberitahu Gimana update Keseharian kita disini Sampai Apa yang kita lakuin Di permobil-mobil ini gitu guys Jadi menurut kalian gimana nih E36 nya Asik gak tuh Gayanya tuh Ini udah bener-bener Coupe ya Kalau kita mau lihat juga Ini buat pengetahuan Buat kalian di luar sana Yang punya E36 Mau di convert coupe Jangan lupa guys Beli ininya dulu Ya Ini adalah lampunya E36 coupe Kelihatannya tuh Lebih pipih Dan lebih panjang Melebar Jadi jangan tertipu ya Walaupun bentuknya mirip-mirip banget Tapi ternyata pas Kita lihat Kita style disini beda banget Jadi kalau E36 biasa Pisaran disini nih guys Ada sekitar 1 jari Sampai 2 jari Untuk Daya ininya tuh Melengkungnya lebih naik Ya Jadi kalian tuh Bener-bener harus bisa Bedain banget Ditambah lagi Kalau Sayang banget Ini lagi dicopot Gue bisa ngasih tau kalian Perbedaan yang cukup kontras Juga ada Terjadi di Lampu depan guys Alias lampu sene Nah Wilayah sini nih Beda nih Jadi E36 coupe ori Itu lampu sene Lebih pipih guys Tapi tidak Merubah Dari garis headlamp utamanya Jadi Headlampnya tetap sama Headlampnya Tapi si sene doang Keliatannya lebih lebar Jadinya gitu guys Jadi jangan Kalian remein Karena Waktu dulu Sebelum gue dimodalin Sama Rizky Soal lampu Ini mobil Masih keliatannya aneh banget Tapi begitu Kita udah pasangin Lampunya yang punya coupe Wah Guys Drastis banget Dan mantep banget Berubahnya Percaya gak percaya Ini mobil langsung Bener-bener Ya kayak Bukan mobil yang ada Di Indo gitu Jadi aneh kita Ngeliatnya Dan tentunya Sekarang lagi Trend Center Muffler ya Alias kita udah dari dulu Nyiptain Hampir semua unit Body kit keluaran kita Kita sudah mendesain Dari center muffler Jadi buat kalian Juga mungkin Harus Apa ya Mengetahui ya Disini ada perubahan Zaman Perubahan trend Jadi harap dimengerti Dan mudah-mudahan Kita disini Gue sebagai perwakilan Untuk yang mendesain Desain Di earth Mudah-mudahan Kalian suka gitu Dengan desain Desain keluaran dari Earth Untuk konsep Sirbon Dengan earth saber Juga ya guys So buat kalian Warga Indonesia Gue juga Ucapin thank you Dan gue mohon supportnya Kalau bisa Support sebanyak mungkin Bagikan link Video ini Ke temen-temen kalian Dan tentunya Ajak temen kalian Untuk subscribe channel ini Mudah-mudahan Juga ke depan Gue bisa Tambah Produktif Dan tambah Menarik lagi Untuk membuat vlognya Gitu guys Dan Yang gue perlu Kasih tau ke kalian Ini mobil Udah nyala guys Kemarin kita nyalain juga Namanya mobil Udah sempet Ibaratkan Terpapar sekitar 6 bulan Sampai 8 bulan Gitu Mesinnya tuh kotor banget Alias mesinnya udah mati Tapi Syukur Alhamdulillah Puji Tuhan Ini udah nyala Jadi posisinya juga Udah bisa pindah-pindah Gitu guys Mobilnya Jadi Menurut kalian gimana Gue cuman Minta request juga Dari kalian ya Gimana Kalau roll barnya Sudah jadi Dan interiornya Juga sudah jadi Menurut kalian Lebih cocok Warna apa guys Dibikin Two-tone nya Ya Gue tunggu komen Dari kalian Kenapa gue tunggu Karena gue sendiri Juga disini Agak sedikit Bingung ya Kalau untuk Warga racing Racing mungkin Gue minta masukannya Dari kalian Paling cocok Warna apa nih Dengan E36O Berwarna biru Gue mungkin Ke sisi ini Yang lebih terang Warna biru Seperti ini Ya Dikombinasi Interior dalemnya Warna apa gitu Yang paling asik Jadi Boleh Dan gue tunggu banget Komen dari kalian ya Karena Disini juga Ibaratkan Gue pasti mendengar Saran dari kalian Dan tentunya Semakin banyak Komen dari kalian Semakin banyak Pertimbangan kita Disini Untuk menciptakan Unit-unit Yang sempurna Gitu guys Ya Mungkin gue gak bisa Panjang lebar lagi Karena ini mobil Juga progresnya Baru segini Yang jelas Hari ini Kalau diulang Gue ngerjain Fitting white body Gue bikin Konstruksi roll bar Buat E36 Coupe Dan kita mau Setting-setting Wilayah interior Sampai ini mobil Kerakit semua Dan kita finishing chatnya Paling Yang gue bisa Ucapkan Dan kasih tau kalian Untuk Menebus rasa kangen Kalian terhadap E36 Coupe Ini Seperti ini Mohon dimaklumkan Kalau emangnya Banyak bacat ya Guys So Subscribe Subscribe Itu Gratis Dan Kita semakin semangat Tentunya Untuk menciptakan Topik Dan ngebocorin Topik kita Untuk kalian Oke Mungkin Today topik gue Segini dulu Thank you for watching And be the best On it guys See ya Sub indo by broth3rmax